Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan men-review suatu mod yang cukup spesial ini adalah mod rup yang bermuatan tebu mod ini dari channel youtubenya muklas po ya dan ini statusnya free bagi kalian yang ingin mendepload modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk liverynya sendiri ini include dari modnya ya belum saya pasangi livery dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita review untuk modnya ini untuk penampakan modnya seperti ini ya ini detail sekali untuk modnya dan langsung aja kita cek untuk perlampuannya untuk lampu dekatnya seperti ini yang menyalah lampu yang berbentuk kotak dan ini yang berbentuk untuk bentar ya untuk lampu jauhnya dan kita cek untuk lampu dem atau lampu tembaknya juga menyala lampu sen kanan kita cek juga bagian belakang menyala ya serta debugnya ini ada semacam lampu mengikuti lampu sennya ya Hai sen kirinya depan belakang menyala ya lalu kita cek untuk lampu hazard atau lampu hati-hati untuk lampu hati-hati untuk yang di depan menyala yang di belakang juga normal ya lalu kita cek untuk wipernya untuk wipernya disini bergerak dengan normal ya lalu kita buka untuk pintunya ketika kita membuka pintu ini juga membuka muatanya ya dan ini pintunya yang dibuka dua pintu keren sekali untuk modnya ini ya lalu kita cek untuk interiornya untuk interiornya ini detail sekali ya untuk interiornya keren banget ini mod free rasa selling guys dan kita cek apakah aksesorisnya bisa bergerak Oh bisa ya guys untuk pergerakan aksesoris ini realistis gitu ya keren sekali untuk aksesorisnya ini dan ketika kita gas ini speednya normal ya agak kenceng sedikit dan untuk remnya ini juga enak banget untuk remnya tentunya ini bisa kalian buat olehnya karena suspensinya ini sangat mentol sekali lalu kita cek untuk animasinya untuk animasi pertama adalah jungkit ya atau membuka mesin animasi kedua animasi kedua untuk muatan tebunya ini hilang ya untuk muatan tebunya lalu untuk animasi ketiga pengubah bagian samping ini yang kerangka itu ya di dekatnya bak sama membuka kaca di truknya ya keren sekali untuk modnya ini sudah aksesinya sudah bergerak ini belum pasang livery guys tetapi kalau kalian sudah pasang liverynya tambah keren nanti bagi yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang yang ada di deskripsi ya nanti link modnya langsung menuju ke autornya ini nama truknya nkrpo kita coba oleng guys wah enak banget ini guys mungkin cukup sekian untuk review mod truk pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya subscribe channel channel salam hujit mania selamat menikmati Terima kasih telah menonton!